Markiper, mari kita pergi Berikut ini adalah 9 wisata baru di Pasuruan yang mungkin belum kamu tahu Tulis di komen ya, apa saja wisata yang sudah kamu kunjungi Pertama, wisata mangrove nguling Pasuruan Kawasan hutan ini semakin berbenah Terletak di desa penunggul kecamatan nguling kabupaten Pasuruan Bahkan saat ini dijadikan wisata alternatif menarik untuk dikunjungi saat liburan Bahkan tiap harinya ada puluhan warga berkunjung Harga tiket masuk hanya untuk bayar target sebesar 5.000 rupiah saja Selain menikmati keindahan hutan mangrove dengan berfoto-foto Destinasi wisata alam ini juga sekaligus bisa mengedukasi wisatawan Yang datang untuk melebih mencintai lingkungan sehingga tetap lestari dan memberikan banyak manfaat Kedua, wisata karang hitam Menunggu sunset, pemandangan ini rutin terlihat di pantai karang hitam Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Maklum, pengunjung sengaja datang untuk menunggu saat matahari terbenam agar bisa berfoto-foto Sejumlah lokasi dan fasilitas yang tersedia pun jadi tempat bagi pengunjung untuk persuas foto Sudah banyak fasilitas yang menarik di pantai karang hitam Seperti gazebo, cafe, dan jembatan kasih Untuk parkir ditarik 2.000 rupiah saja Baik itu mobil maupun sepeda motor Sementara biaya masuknya hanya 3.000 rupiah per orang Ketiga, Lembah Dieng Keindahan Lembah Dieng di Dusun Dieng, Desa Jeruk Purut, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Beberapa pekan terakhir ini viral di media sosial Para pengunjung sili berganti datang untuk bersuap foto ataupun mengabadikan momen indahnya melalui video support di wisata dadakan tersebut Lokasi wisata ini terbilang terpencil namun akses jalan menuju ke sana cukup mudah dengan jalur yang landai tidak berkelok-kelok Untuk tiket masuknya sendiri masih suka rela Kalian bisa membayarnya saat masuk di jalan ke arah Lembah Dieng Mungkin jika ramai bakal dibuatkan tiket masuk ke lokasi Lembah Dieng Keempat, The Wands Mill Chimori Dairyland Chimori Dairyland di Kecamatan Perigen punya wahana baru Nama wahana tersebut adalah The Wine Males The Wine Males ada banyak kincir angin warna-warni yang bisa pengunjung jadikan latar berfoto Kincir angin warna-warni berhukuran kecil itu bisa mengikuti alur perowongan Hal inilah yang menjadi keunikan The Wine Males Harga tiket Chimori Dairyland juga cukup terjangkau Saat weekday, Chimori Dairyland hanya menarik harga tiket mulai dari Rp20.000 per wahana Sedangkan saat weekend, tiket dibanderol mulai dari harga Rp30.000 per wahana Kelima, Pintu Langit Pintu Langit merupakan objek wisata kekinian yang berada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Objek wisata alam ini menawarkan pemandangan memukau yang bisa ditikmati dari atas ketinggian Harga tiket juga tidak terlalu mahal, sekitar Rp5.000 saja per orang Wisata ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam Objek wisata alam yang satu ini terkenal akan pemandangannya Selain menikmati pemandangannya yang menawan, pengunjung bisa mengeksplor spot-spot menarik lainnya Keenam, Jendela Langit Kabupaten Pasuruan juga memiliki destinasi wisata lokasi yang baru Setelah ngopi bareng di Pintu Langit, Jendela Langit bisa menjadi kunjungan kamu Wisata Jendela Langit berada di lereng Gunung Arjuna dan Gunung Ringgit di Desa Jati Arjo, Kecamatan Perigen Bagi kamu yang ingin ke sini, wajib mahir mengemudi atau membawa kendaraan Karena akan masuk melalui hutan pinus dan jalur trek makadam dan berpuffing sepanjang 2 km Harga tiket sendiri sebesar Rp15.000 per orang Untuk wisata ini sangat indah dan dipenuhi dengan spot-spot foto menarik dengan berlatar belakang Gunung Arjuna Ketujuh, Sumber Dagang Waterpark Sebuah wisata baru yang hadir di Dusun Jagil, Desa Gambiran, Kecamatan Perigen, Kabupaten Pasuruan Terdapat berbagai macam permainan yang bisa kamu coba Sangat cocok untuk mengajak teman atau keluarga untuk bermain air di sini Terutama dengan adanya pemandangan Gunung Arjuna Untuk biaya tiket juga cukup terjangkau yakni sekitar Rp10.000 per orang Wisata ini dibuka dari jam 8 pagi sampai 5 sore Kedelapan, Dam Licin, Cilong, Jetis Lokasi wisata ini juga tergolong baru berlokasi di Janti, Dompo, Keraton, Pasuruan Untuk HTM saat ini masih gratis hanya berbayar biaya parkir seikhlasnya Sedangkan jika ingin naik perahu menyusuri sungai ada biaya sekitar Rp5.000 per orang Wisata ini hadir dengan mengusung 3 spot wahana dalam satu objek wisata Yaitu naik perahu menyisiri sungai Kedua bermain air di sungai Dan ketiga berendam di dam peninggalan Belanda Kesembilan, Wisata Negeri Bambu Warna wisata ini hadir dengan konsep yang unik dan belum ada sebelumnya Yaitu konsep wisata alam yang dipadukan dengan aneka spot foto yang terbuat dari bambu Sehingga menjadi spot-spot foto yang Instagram mebel Lokasinya berada di sumber wekas Desa Lumbung Rejo, Kecamatan Perigen, Kabupaten Pasuruan HTM atau tiket masuk untuk wisata ini lumayan murah Sekitar Rp10.000 per orang Untuk dapat berselfie di spot foto yang tersedia Maka dikenai biaya tambahan Rp5.000-Rp10.000 per spot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!